Halo guys, masih di channel Adi Review dan kali ini kita akan unboxing Mi Note 10 atau Mi Note 10. Ini smartphone dari Xiaomi yang menarik perhatian banget ya, terutama di kameranya. Karena dia punya kamera dengan resolusi 108MP dan dengan 5 kamera. Dan untuk kameranya tuh bukan cuma gimmick guys, karena di DXR Max ini punya peringkat nomor 1 nih, jadi mantep banget. Dan apalagi Mi Note 10 ini juga kabarnya bakal masuk resmi ke Indonesia guys. Siapa nih yang menungguin hape ini? Coba komentar di bawah. Nah kalau kita lihat dari boxnya, Mi Note 10 ini terlihat lebih elegan ya, atau lebih mewah daripada seri Xiaomi, terutama Redmi ya. Jadi dia punya warna yang gelap dan tulisannya ini kayak ada pelanginya gitu. Beda jauh banget sama seri Redmi nih. Kalau seri Redmi kan dia lebih berwarna seperti ini guys. Nah untuk seri Note ini warnanya dia lebih elegan atau warna hitam kayak gini. Di samping ini ada tertulis Mi Note 10, atau ini yang versi global ya. Untuk yang versi China namanya Xiaomi Mi CC 9 Pro. Nah terus disini saya dapet yang warna midnight black atau warna hitam, dengan RAM 6GB dan internalnya 128GB. Di bagian belakang ini, polos ya. Oke, sebelum kita buka, saya mau infoin dulu guys. Karena nanti di akhir video bakal ada giveaway, hape Xiaomi terbaru gratis. Jadi buat kalian jangan di skip videonya ya. Siapa tau kalian beruntung buat dapetin hape Xiaomi terbaru secara gratis. Oke yuk lanjut langsung aja kita buka. Oke, ini udah kebuka nih. Dan disini kita dapet smartphone-nya. Disini ada fitur-fitur unggulan dari Mi Note 10 ini. Seperti kamera dengan resolusi 108MP, 5 kamera, layar 6,4 inch, melengkung, dan pakai panel AMOLED. Dan dengan baterai 5260 mAh plus support 30W fast charging. Mantap. Kita dapet apa aja nih ya, langsung aja kita lihat. Jadi yang pertama disini kita dapet. Di dalam kotak ini ada apa nih. Kita langsung lihat aja. Jadi disini kita dapet kartu-kartu garansi. Dan juga buku panduan ya. Oh dia dapet yang warna hitam guys. Jadi kita dapet plastik soft case. Tapi warnanya hitam nih. Jadi keren ya, sesuai sama hapenya. Biasanya kan transparan. Ini transparan bening. Ini transparan tapi warnanya hitam. Disini kita dapet charger. Untuk charger-nya dia masih pake USB biasa ya. Bukan C2C. Nah untuk output-nya disini 5V 3A, 9V 3A, 12V, 2,25A. Atau maksimalnya dia 10V 3A ya. Jadi di dalamnya kita udah dapet charger 30W. Mantap. Terus disini ada kabel data yang pastinya udah USB-C guys. Oke mantap yuk kita lanjut ke HP-nya. Oke ini untuk HP-nya. Dan disini kita dapet plastik. Kita keletek aja ya. Nah disini tuh ada keterangan ya. Kalau ini tuh dual nano SIM card. Dan tidak ada micro SD card guys. Oke jadi ini tampilan depannya seperti ini. Dan layarnya melengkung ya. Untuk di bagian belakang ini yang warna hitam. Warnanya sih gak begitu hitam pekat. Dia warnanya kayak abu-abu gitu. Cuman ini cakep banget sih warnanya. Disini ada tulisan Xiaomi. Dan itu kayak ada. Made in China gitu guys. Untuk kameranya mantap banget ya. Kameranya gede banget guys. Jadi disini tuh 5x optical zoom. Terus ada 108MP. Ini yang bagian tengah. Untuk yang disini nih yang nomor 2 dari atas. Ini 12MP. Untuk 2x zoom atau portrait camera. Untuk yang bawah ini wide camera. Dengan resolusi 20MP. Dan di paling bawah yang kecil ini tuh. 2MP untuk macro camera guys. Dan disini juga di ada 2 lampu flash. Jadi lampu flashnya ini. Lampu flash ada yang soft. Dan ada juga yang terang gitu ya. Nanti kita akan coba tes. Terus di bagian atas ini ada mic. Dan masih ada infrared guys. Keren ya. Untuk materialnya ini metal nih. Dan disini dia gak ada tombol apa-apa. Untuk bagian bawah kita masih dapet audio jack. USB-C dan speaker. Jadi speakernya cuma satu dan ada di bawah. Di bawah kayak gini nih. Agak kurang sih menurut saya. Karena untuk gaming dia pasti rata-rata ketutup nih. Untuk speakernya. Di bagian kanan ini ada slot. Nanti kita buka slotnya. Ini ada tombol power. Dan juga volume. Nah kita akan coba buka slotnya. Jadi disini dia. Jadi slotnya dual nano SIM ya. Gak ada micro SD card guys. Dan Xiaomi Mi Note 10 ini belum waterproof ya. Oke langsung aja kita hidupkan. Oke saya akan install dulu beberapa aplikasi untuk ngetes si Xiaomi Mi Note 10 ini guys. Oke kalian bisa lihat disini. Kalau disini ada always on display. Dan karena ini panelnya AMOLED. Jadi untuk unlock kita bisa pakai fingerprint. Dan fingerprintnya itu udah under display guys. Ini ya. Lumayan keren. Tapi gak cepet banget sih ya. Untuk animasinya keren nih. Kita satu lagi. Oke jadi cukup akurat. Tapi untuk speednya sih gak terlalu ngebut banget. Untuk displaynya ini benar-benar cakep banget nih guys. Serius. Jadi panelnya AMOLED. Dan benar-benar melengkung. Untuk kerennya ini gak kalah nih. Sama sih Samsung Galaxy Note 10. Wuhh kan gak kalah keren nih. Mantap banget. Oke untuk ngetes display yang keren. Kita coba mutar video di YouTube ya. Nah ini untuk displaynya guys. Benar-benar cakep banget. Wih mantep banget guys. Untuk displaynya mantap banget. Panel AMOLED. Dan untuk speakernya juga lumayan mantep nih ya. Walaupun single speaker. Yang ada di bawah. Tapi suaranya udah cukup menggelegar. Oke deh kita akan lihat dulu. Untuk di menu settingnya guys. Jadi disini dia pakai MIUI. Yang terbaru dari ini MIUI 11.050 stabil. Ini yang terbaru. Dan dia pakai versi Android 9.050.0. Atau Android Pie. Dan untuk bahasanya. Kalian bisa lihat ya. Untuk bahasanya dia pakai bahasa Indonesia. Untuk specnya kita bisa lihat di AIDA64 ini guys. Jadi untuk sistemnya. Disini Mi Note 10.050.0. Ini RAM 6GB. Internalnya ini masih sisa 100GB. Masih banyak banget. Dan untuk CPU-nya dia pakai Qualcomm Snapdragon 730. Yang nggak terlalu superior sih. Bisa dibilang untuk specnya ini setara sama Redmi Note 8 Pro ya. Terus untuk displaynya dia pakai panel AMOLED yang keren. Dan resolusinya 1080x2340 atau Full HD+. Untuk baterainya juga mantap ya. Jadi ini baterainya 5.270 mAh. Oke. Seperti apa performanya? Saya sudah tes di Antutu Benchmark. Dan skornya sih ini tembus di angka 233.000. Ya lumayan lah ya. Tapi ya untuk melihat sektor harganya sih. Untuk specnya sih ini masih setara sama Redmi Note 8 Pro guys. Jadi kurang sih. Harusnya ini menggunakan Snapdragon 855 baru mantap ya. Ya mungkin aja nanti bakal ada yang Mi Note 10 Pro yang pakai Snapdragon 855. Kita tunggu aja. Untuk gaming gimana nih? Oke langsung kita tes untuk PUBG Mobile. Oke ini sudah masuk PUBG Mobile dan layarnya keren banget guys. Jadi untuk main game sepertinya menyenangkan. Cuman karena melengkung jadi di ujung-ujung gini agak susah main chatnya ya. Dan seperti yang saya bilang tadi. Speakernya ada di sini. Jadi kalau main game ketutup guys. Ya. Oke disini kita bisa lihat untuk main PUBG. Dia ada di settingan grafis smooth dan frame rate ultra. Mentok di HD High ya. Untuk HDR dia belum bisa guys. Cuman kalau misalnya kalian pengen main pakai smooth extreme. Bisa pakai GFX tool ya. Oke kita langsung tes aja main di smooth ultra. Nah ini udah mulai. Dan saya aktifin gyroscope. Gyroscope nya responsif ya. Jadi nggak delay. Oke kita maju. Cuman untuk frame rate nya karena nggak pakai frame rate extreme. Jadi kurang smooth guys. Tapi udah lumayan sih. Grafisnya kece abis. Karena layarnya cakep ya. Waduh mati guys. Oke. Jadi untuk main PUBG. Mantap ya. Gyroscope nya. Oke. Cuman memang dia nggak bisa main di smooth extreme. Untuk COD mobile gimana nih. Kita langsung tes aja ya. Untuk COD mobile disini dia bisa dapet settingan grafis high. Dan frame rate maksimal ya. Jadi mantap. Untuk layarnya nih bening banget guys. Karena dia udah pakai panel AMOLED. Jadi untuk main COD mobile ini kelihatan colorful banget. Mantap. Untuk main COD mobile ini lebih kerasa smooth ya. Daripada si PUBG mobile tadi. Karena ini pakai frame rate nya maksimal. Waduh mati. Oke. Jadi untuk main COD mobile ini lebih mantap. Karena kita bisa dapet frame rate maksimal. Oke lanjut. Untung yang terakhir. Kita tes di bagian yang paling penting. Yang paling penting yaitu di kameranya. Oke. Jadi untuk tampilan kameranya seperti ini. Disini ada pilihan video. Video singkat. Ini ada slow motion ya. Jadi tampilan kameranya standar. Disini ada 108MP. Ada mode portrait. Mode malam. Dan disini ada mode profesional guys. Di mode profesional ini. Kita bisa pilih lensanya ya. Jadi bisa pakai lensa ultrawide. Lensa wide. Lensa tele yang 2x. Tele 5x. Dan lensa makro. Ini sih keren banget ya. Terus untuk video. Disini untuk video. Kualitasnya bisa merekam 4K 30fps. Atau full HD 60fps guys. Kita akan coba untuk flashnya ya. Jadi disini flashnya. Ini dub yang bawah. Jadi ini terang. Dan untuk yang satunya itu lebih soft guys. Yang atas. Ini lebih soft ya. Untuk kameranya. Oke kita langsung coba foto aja yuk. Jadi kita coba satu-satu lensanya. Yang pertama ini lensa makro. Lensa makro ini ukurannya cuma 2MP. Kalau saya pribadi sih lebih milih moto pakai resolusi. 108MP ya. Dan terus di crop daripada 2MP seperti ini. Untuk hasilnya gimana nih. Oke. Untuk hasilnya. Lumayan. Ini ya. Dan disini dia. Ada watermarknya. Shot on Minot 10 AI Penta Camera. Walaupun 2MP tapi. Sudah lumayan sih. Ini ya. Detailnya keren. Karena untuk moto makro. Bisa sedekat sampai 1 cm guys. Oke kita coba lensa wide-nya nih. Lensa wide. Ini lensa makro. Yang kedua ini lensa wide. Oke kita mau tol lensa wide-nya disini. 1, 2, 3. Oke. Jadi untuk lensa wide-nya ini juga. Lensa wide-nya dia punya detail yang bagus nih. Cuman perasaan saya sih. Agak lelet ya untuk ngezoom ya. Nih. Beda banget sama. Samsung Galaxy Note 10 ini guys. Ini tuh Galaxy Note 10 untuk ngezoom. Gini ya. Cepat. Cuman kalau ini tuh. Nah lambat sekali ya. Coba. 1, 2, 3. Iya kan. Ini cepat nih. Ini lambat. Entah animasinya. Atau karena. Prosesornya ya. Dan disini. Ultra wide-nya. Lumayan cakep nih guys. Jadi walaupun ultra wide. Tapi dia punya detail yang. Cukup baik. Oke lanjut. Untuk kamera biasanya. Jadi di mode 1 kali ini. Kita coba moto Gundam. Yang lebih kelihatan. Dan bokehnya bagus ternyata ya. 1, 2, 3. Oke. Terus kita tes di mode 108MP. 1, 2, 3. Jadi di mode 108MP. Dia kalau ngambil foto. Agak sedikit lama ya. Bedanya dimana nih. Jadi ini yang. Mode biasa. Lihat banget ya. Ngezoom ya. Mode biasa aja dia punya. Detail yang. Mantap loh. Kita lihat untuk. Memorinya. Jadi disini dia. 5,7 MB. Dengan resolusi. 4,5,1,2 x 6,000 pixel. Dan ini. Size nya. 5,7 MB. Coba kita lihat yang 108MP. Yang 108MP ini. Detailnya. Lebih mantep guys. Teman detailnya ini. Emang ada improvement sih. Dari yang sebelumnya. Cuma kalau aku bilang sih. Nggak terlalu banget ya. Oke. Kita lihat untuk. Jadi disini rinciannya dia. Size nya 10 MB. Dan. Punya resolusi. 9,000 x 12,000 pixel. Ini sih gokil banget sih. Buat apa juga foto. 108MP. Kayak gini nih guys. Wih di. Mantep ya. Jadi udah moto makro. Foto. Kita coba untuk. Foto yang zoom 5x nya guys. Ini foto untuk zoom 5x nih. 1, 2, 3. Oke. Untuk zoom 5x. Ini juga lumayan keren nih. Iya. Nah di bawah ini. Dia shot on Mi Note 10 AI Penta Camera. Cuma kalau yang. 108 dia disini. Ada 108MP. Penta Camera ini guys. Zoom nya ini sih. Yang menurut saya tuh agak. Lalet banget. Tapi untuk kameranya sih. Saya bilang bagus lah. Untuk kelas Xiaomi. Ini mantep banget sih. Kalau aku bilang. Oke. Kita akan coba test. Untuk kamera depannya. Seperti apa. Oke. Untuk kamera depannya. 1, 2, 3. Oke. Untuk kamera depannya. Kayak gini. Untuk kamer depannya sih. Saya bilang. Lumayan lah ya. Standar. Dan disini. Watermark nya cuman shot on Mi Note 10. Gitu aja. Kurangnya sih menurut saya. Di zoom nya ini sih. Jadi ngezoom nya tuh agak. Lemot banget gitu guys. Gimana sih menurut kalian? Ya gak sih? Atau emang Xiaomi seperti ini? Coba komentar di bawah ya. Oke. Jadi itu tadi unboxing kali ini. Tentang si Xiaomi Mi Note 10. Yang saya cukup kagum sih. Di layarnya yang. Saya akuin ini keren banget. Untuk kameranya juga bagus. Cuman untuk speknya sih. Agak kurang memadai ya. Nah buat kalian sendiri. Apa nih yang kalian suka dari Mi Note 10 ini? Coba kasih komentar di bawah. Oh ya guys. Saya juga ngadain giveaway ini ya. Dan kali ini giveaway nya adalah. Xiaomi Redmi 8A. Jadi saya akan bagiin Xiaomi Redmi 8A. Yang warna merah ini guys. Secara gratis buat kalian yang beruntung. Untuk caranya gampang banget sih. Kalian langsung cek aja yang ada di deskripsi di bawah. Oke deh sekian dari saya Adi. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.